Shalom, jumpa kembali Bapak-Ibu sekalian dan para pemirsa dalam acara Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru hari Jumat 20 Oktober 2023. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara pemirsa, sebelum kita melanjutkan bacaan kita, mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami, kita semua dapat mengerti firman yang disampaikannya. Mari kita berdoa. Bapak Yang Maha Kasih, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan memimpin kehidupan kami hingga hari ini. Kami menerima berkat-berkatmu dan kami merasakan kehidupan kami selalu engkau pelihara. Saat ini ya Bapak, kami akan kembali membaca firmanmu. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar akan berguna untuk menuntun kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami dan nama Tuhan akan makin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, sertai pembacaraan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema bacaan kita pada malam hari ini adalah Jangan Sentuh Barangku Dan itu terambil dari kitab kisah para rasul satu sampai dengan kisah para rasul empat. Demikian firman Tuhan. Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberikan perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama empat puluh hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alpheus, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, Hei saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Rokudus dengan perantaraan Daud tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dhamma, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Masmur, Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke surga, Meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yusuf dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkau lah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya, siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti siupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka, untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama-agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah, Yesus dari Nasaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan telah dinyatakan kepadamu, dengan kekuatan-kekuatan, dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dengan perantara dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah, menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hariku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita dihadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, Bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkannya di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul tiga petang naiklah Petrusia dan Yohanes kebaik Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk kebaik Allah ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Hai orang Israel Mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan telah kamu kenal ini dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua Hai saudara-saudaraku Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu Tetapi dengan jalan demikian Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi-nabi itu akan dibasmi dari umat kita dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah serta orang-orang saduki orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanes dan Kayafas Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang berundinglah mereka dan berkata tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar diantara orang banyak baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu dan setelah keduanya disuruh masuk mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar dihadapan Allah taat kepada kamu atau taat kepada Allah sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka yaitu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka ketika teman-teman mereka mendengar hal itu berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya ya Tuhan engkau lah yang menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu Daud Bapak kami engkau telah berfirman mengapa rusuh bangsa-bangsa mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firmanmu ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujijat-mujijat oleh nama Yesus hambamu yang kudus dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sediwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah salam jumpa saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita bersyukur Tuhan senantiasa pelihara hidup kita saudara bukankah lucu bagaimana orang menjaga barang-barang mereka dengan ketat tahun berganti tahun kita menumpuk barang-barang kita dan tidak ada peraturan yang membatasi berapa banyak barang yang kita boleh simpan jangan macam-macam dengan barangku mulai dari jeans kita sampai kumpulan CD sampai mobil yang baru dicat ulang itu adalah barang-barang kita kita menjaga barang-barang kita seperti seekor induk buruk yang menjaga anak-anaknya hal lain tentang barang-barang kita adalah kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki kelihatannya barang-barang orang lain selalu lebih bagus dari milik kita jadi kita menghabiskan hari-hari kita bukan hanya dengan menimbun barang-barang kita kita menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana mendapat lebih banyak barang yang lebih bagus kemudian tiba-tiba suatu kenyataan yang menyedihkan mengganggu kita mungkin pada saat kita meninggalkan rumah orang-orang di rumah menjual semua barang kita di gerit sil dengan harga sangat murah adakah sesuatu yang lain yang lebih baik daripada hanya mengumpulkan barang mungkinkah barang-barang itu hanya menyulitkan kita saudara yang dikasih Tuhan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama ini berarti bahwa barang-barang adalah milik bersama tidak menumpu harta tidak mencari barang yang lebih baik hanya membagikan kepada orang-orang yang dalam kebutuhan tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu orang-orang dalam perjanjian baru telah menemukan bahwa barang tidak sepenting jiwa barang akan kehilangan nilainya tetapi manusia nilainya selalu bertambah apakah barang-barang kita lebih penting dari manusia di sekeliling kita amin mari kita berdoa Bapak terima kasih kami diingatkan seringkali kami memang lupa seringkali kami memuaskan diri dengan memiliki barang yang sesungguhnya belum tentu kami butuhkan bahkan Tuhan kami menghargai orang-orang di sekitar kami seperti barang kami lebih mementingkan barang kami kami lebih mementingkan milik kami kami lebih mengutamakan apa yang bisa kami tumpuk timbun bahkan kami simpan sehingga kadangkala kami tidak peduli bahkan kami tidak punya gemurahan hati kepada orang-orang di sekitar kami apa yang kami perlu itu yang kami utamakan apa yang kami inginkan itu yang harus kami wujudkan Tuhan terima kasih malam ini kemengingatkan kami bagaimana semestinya kami melihat suatu barang bagaimana kami memiliki hati terhadap apa yang Tuhan percayakan untuk kami miliki kiranya hati kami adalah hati yang lebih mengasih sesama daripada barang-barang yang kami miliki sehingga melalui semuanya itu kami dimampukan untuk memiliki simpati dan empati bahkan kami diberikan kemurahan hati untuk berbagi berkati hidup kami Tuhan supaya kami terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan bagi orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara yang dikasih Tuhan seberapa banyak barang-barang yang kita miliki yang pada akhirnya barang-barang itu tidak kita perlukan dan seberapa banyak kemurahan hati kita tunjukkan bagi mereka yang ada di sekitar kita dan membutuhkan pertolongan kita kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong kita untuk lebih bijaksana melihat sebuah barang melihat apa yang kita miliki dan mau berbagi dengan sesama kita selamat melepas lelah Tuhan memberkati kita semua dan hari-hari kehidupan kita semakin indah di pemandangan Tuhan dan sesama Tuhan memberkati kita semua Tuhan